Para pedagang kaki lima di Jalan Cika Pundung Barat Kota Bandung menolak perpanjangan PPKM darurat. Mereka memasang sepanduk hingga bendera putih untuk menyuarakan aspirasinya. Pasalnya selama PPKM darurat, mereka tidak berjualan baik siang maupun malam. Mereka pun tidak memiliki pendapatan selama ini. Sebanyak 104 pedagang kaki lima atau PKL Jalan Cika Pundung Barat Kota Bandung melakukan aksi pasang bendera putih di beberapa kios. Menurut Nandang Mulyana, salah satu pengurus paguyupan PKL Cika Pundung Barat, bendera putih tersebut merupakan pertanda bahwa para PKL telah menyerah dengan pandemi COVID-19 yang merusak kondisi perekonomian mereka. Dia mengatakan PKL Cika Pundung yang terdiri dari pedagang kuliner, stempel, dan buku tidak memiliki pendapatan selama PPKM darurat. Pantuan Kompas.com pada Senin 19 Juli 2021 kemarin sepanduk itu dipasang di antara gerobak PKL kuliner. Dengan ada kebijakan PPKM darurat, banyak PKL yang mogok berjualan, meski demikian ada beberapa PKL yang tetap buka. Tapi ternyata penutupan jalan menjadi masalah lain. Untuk pedagang kuliner, sistem pesan antar online pun tidak bisa diandalkan lantaran driver, juga tidak bisa mengambil makanan yang dipesan lantaran jalanan ditutup. Nandang berharap ada solusi dari pemerintah untuk nasib keluarga mereka yang harus diberi makan. Apalagi jika PPKM darurat jadi diperpanjang, maka para pedagang dipastikan tidak akan bisa berjualan lagi untuk sementara waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!